Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan membagikan FR alias V-Record Soal seleksi P3K hari pertama Untuk semua MAPEL Mudah-mudahan dengan mengikuti video ini Bapak ibu sekalian yang masih punya Kesempatan dalam seleksi P3K Di hari ketiga, keempat, dan seterusnya Mari kita lihat bersama-sama Khusus untuk MAPEL Ataupun teknis bagi guru kelas Dan beberapa MAPEL yang lain Contohnya IPA, PPKN, Matematika IPS Bahasa Indonesia Dan tentu saja ada pedagogiknya Di sana Bocorannya adalah soal MAPEL itu nanti akan Diberikan sebanyak 70 Sedangkan pedagogiknya hanya 30 Jadi bapak ibu Angka daripada 100 soal yang diberikan itu Selama 2 jam yang dikerjakan Fokus pada MAPELnya Kemudian kita lihat pada MAPEL IPA Yang akan keluar nanti itu Dan yang sudah diberitahukan bocorannya Adalah tentang siklus kehidupan Siklus kehidupan makhluk hidup Baik itu metamorfosis sempurna Maupun yang tidak sempurna Kemudian tentang fungsi dan organ tubuh Seperti fungsi hati dan sebagainya Kemudian perubahan energi Dari cahaya menjadi energi Dan lain sebagainya Serta komponen pengubah cahaya matahari Menjadi listrik Nah ini bagian-bagian dari Fair report dari hasil P3K hari pertama Untuk MAPEL IPA Kemudian kita lihat untuk MAPEL PPKN Tentu saja ini berkaitan dengan Lambang negara Pancasila Dimana disana setiap arti daripada Dan logo daripada Pancasila ini Akan dipertanyakan ya Contohnya apa arti daripada bintang Ini merupakan sila keberapa Kemudian bunyi sila dan penerapannya Serta ada penyinggungan juga Untuk undang-undang dasar 45 Kemudian untuk materi MAPEL IPS Tentu ini akan masuk pada Pertanyaan tentang negara ASEAN ya Dan Asia Kemudian berkaitan dengan kemerdekaan RI Serta sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia Kemudian diantara rentetan peperangan yang pernah terjadi Hingga G13 BKI Dan sehubungan dengan peperangan yang terjadi Dalam rangka pembelaan negara Kemudian peristiwa penting dan sejarah-sejarah lainnya Serta kehidupan sosial seperti rumah adat dan budaya Kemudian untuk MAPEL Matematika Ini berkaitan dengan hitung bilangan Ini contohnya yang mudah ya perkalian penjumlahan Kemudian ada diagram tabel dan grafik Kemudian ada menghitung rata-rata Ataupun min Kemudian bilangan bulat dan pecahan Dan ini perlu Bapak Ibu ketahui Kemudian yang tidak boleh ketinggalan Pastinya KPK dan FPB ya Kelipatan terkecil dan terbesar Serta ada perhitungan jarak serta kecepatan Untuk MAPEL Bahasa Indonesia Di sini ada akan keluar penulisan EYD Sejarah EYD Perkembangan daripada ejaan yang disempurnakan Kemudian penulisan daftar pustaka yang benar seperti apa Program eksposisi, naratif dan sebagainya Serta penyusunan kalimat yang benar Ini untuk MAPEL Bahasa Indonesia Kemudian untuk MAPEL Ataupun untuk bagian pedagogiknya Ini ada kaitannya pertanyaan berkaitan dengan penyusunan RPP Rancangan pembelajaran Bapak Ibu ya Kemudian teori puncak paramida Beberapa konsep daripada tokoh-tokoh pembelajaran Contoh misalnya dari Ausabel Kemudian perumusan tujuan yang berdasarkan KD tertentu Konsep pembelajaran Yang mana Bapak Ibu harus sedikit banyak mengetahuinya Lalu untuk MAPEL prakarya khusus yang SMP itu Pertanyaan ataupun soal yang keluar itu Tentang proses pembuatan makanan Budidaya ikan dan kelistrikan Kemudian ada pengolahan bahan makanan Di mana pengolahan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi Kemudian rekayasa dan kerejinan Serta ada soal tentang budidaya hewan satwa Sedangkan untuk MAPEL prakarya RSMA Ini dibedakan ya Bapak Ibu Ada soal tentang pengembangan usaha Kemudian ada perhitungan Lebih sulit nih pastinya Ada perhitungan break event point BAP mencari laba rugi ya Kemudian neraca Ada promosi pemasaran Kemudian ada analisa SWOT nya Analisa kekuatan, kelemahan Kesempatan dalam usaha Kemudian masalah kemasan produk Serta penerapan praktik dan terapan Terhadap usaha itu sendiri Selanjutnya untuk MAPEL Fisika sendiri Mirip dengan IPA Ya ini Bapak Ibu harus menguasai tentang gaya listrik dan magnet Kemudian pastikan menguasai rumus-rumus fisika Seperti rumus efek Doppler Thermodinamika dan sebagainya Jadi ini berkaitan dengan FR atau field record dari hari pertama Kisi-kisi lah boleh dikatakan tentang soal-soal yang keluar pada seleksi P3K tahun 2021 Pada hari pertama untuk dua sesi Tentunya soal-soal ini akan keluar sama ya Bapak Ibu Tak mungkin soalnya berbeda-beda Dari hari pertama sejak tanggal 13 sampai dengan 17 nanti Pastikan Bapak Ibu dapat mempelajari terlebih dahulu Bagi yang akan ikut seleksi pada keesokan harinya Sukses selalu dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!